Saya mau, saya bisa, saya berani, saya sukses. Tahun 2008 saya punya tambang emak di Bogor. Saya punya tambang emak di Bogor. Saya di satu. Kenapa di setiap saya mengisi acara, the end of the day itu ada glass walking atau fire walking itu ya? Iya. Oke. Sebenarnya gini, kita berbicara tentang rasa takut gitu kan. Nah, rasa takut ini harus ada satu tools yang bisa kita gunakan sebagai analogi. Bahwa apapun yang menjadi belief system kita yang tertanam di alam bawah sadar kita itu, itu bisa kita pecahkan dalam analogi baik itu berbentuk api, di mana kepercayaan kita bahwa api itu membakar panas ya, dan gelas itu, kalau pecahan gelas ini bisa membuat luka, robek, berdarah, dan lain sebagainya. Itu yang ada tertanam di dalam bawah sadar kita, di dalam kepala kita. Nah, ternyata ini membentuk begitu lama, dan begitu juga hal-hal yang lain yang kita takuti. Jadi untuk menghindari rasa takut ini, untuk mengendalikan rasa takut ini, kita perlu yang namanya analogi. bahwa rasa takut ini bisa kok kita lewati. Tidak seperti rasa takut yang pernah kita dengar, pernah kita lihat, pernah kita rasakan sebelumnya. Nah, itu kenapa di saat setiap sesi acara saya, itu sangat dibutuhkan sekali pembuktian. Pembuktian bahwa rasa takut ini sebenarnya palsu. Tidak ada sesuatu yang berbahaya di sana. Tapi, kita mikirnya itu berbahaya. Begitu kita mengetahui kenapa api itu tidak berbahaya, kenapa gelas yang pecah ini tidak berbahaya, dan kita kompiden di dalamnya, ini menjadi analogi bahwa semua permasalahan, semua rasa takut yang selama ini kita takuti untuk dihadapi, itu memiliki model yang sama, memiliki pengaruh yang sama di saat kita melihat ketakutan di dalamnya, sesuatu yang berbahaya di dalamnya. Bahasa fear, kalau Agus tahu ya, itu sebenarnya kepanjangannya itu adalah pulse, evident, appearing, real. Nah, artinya apa? Bukti-bukti yang palsu, ini seolah-olah kita lihat nyata. sehingga terus-menerus kita terima itu baik dalam pendengaran kita, penglihatan kita, atau cerita-cerita yang pernah kita dengar, itu tertanam rapi dalam bawah sadar, sehingga membuat ketakutan seperti halnya nyata banget. Padahal itu palsu. Nah, ini yang perlu pembuktian gitu loh, bahwa di saat kita melewati api ini, melewati beling ini, itu pembuktian, ternyata kita nggak terjadi apa-apa. nggak panas ya panas, tapi nggak melepuh. Kita jalan di atas beling, nggak ada luka, which is belief kita, membuat luka, membuat darah, membuat kaki sobek, nggak ada. Nah, artinya di saat itu juga, kita akan muncul pengalaman baru, memberik apa yang menjadi belief system lama kita, di saat melewati itu, kita akan percaya bahwa api saja sudah kita lewati, apalagi yang lain. Beling saja sudah kita lewati, apalagi yang lain. Gitu guys. Nah, makanya itu sebenarnya hanya sebagai tools, pembuktian bahwa apa yang kita takutkan selama ini, itu palsu. tidak real. Gitu guys. Kurang lebih. Jadi, mudah-mudahan bisa menjawab teman-teman juga yang ada yang lain. Pertanyaannya, setiap mau melangkah, kenapa harus menyebut saya mau, saya bisa, saya berani, saya sukses? Setiap mau melangkah, kenapa kita harus meneriakan saya mau, saya bisa, saya berani, saya sukses? Karena pada dasarnya, dari apa yang akan kita hadapi, kita membutuhkan satu sugesti yang positif. Dari sugesti yang positif ini, yang tidak kita dapatkan dari luar, kita gunakan itu yang tertanam rapi selama ini, ketakutan-ketakutan, trauma-trauma, kecemasan, itu yang ada di dalam diri, dan kita tumpuk itu dengan sugesti yang lebih positif. Yaitu, saya mau, saya bisa, saya berani, saya sukses. Nah, saya mau ini adalah satu kekuatan, satu fondasi. Begitu kita memiliki kemauan yang kuat, di saat itu kita akan mencari tahu caranya bagaimana. Nah, begitu kita tahu caranya, kita akan bisa, kita akan memiliki kemampuan. Di saat memiliki kemampuan ini, kita cukup satu tahap lagi, membutuhkan satu tahap lagi, yaitu keberanian. Jadi, saya mau, saya bisa, saya berani, and then, sukses itu akan datang. Jadi, setiap mau melangkah, kita ucapkan ini, sehingga sugesti mulai tertanam, rapi, di alam bawah sadar kita, di saat kita mampu melewati api ini, beling ini, sama halnya, di saat kita menghadapi tantangan, rintangan, apapun nanti, di dalam kehidupan kita sehari-hari, sugesti ini, mantra ini, akan menjadi bekal kita. Secara da langsung, sebenarnya, ini terinstall. Makanya, mantra-nya adalah, yang pertama ini, menjadi kunci utama. Apapun sukses yang akan kita raih, impian yang kita, akan raih, itu yang paling penting, kita memiliki kemauan yang kuat. Jadi, apapun impiannya, cita-citanya, selama kita memiliki keinginan, niat, dan kemauan yang kuat, kita pasti bisa melewati semua rintangan, hambatan, apapun juga nantinya. Jadi, itu menjadi mantra, kenapa, sangat efektif sekali, dan saya sendiri juga membuktikan, anak-anak juga membuktikan, bahwa, saya mau, saya bisa, saya berani, saya sukses, ini mampu menjadi, mantra pendamping kita, di saat kita merasakan rasa takut itu sendiri. So, itu dia harus. Saya mau, saya bisa, saya berani, saya punya tangan, saya punya tangan, habis saja saya lewati, aman lagi masalah, aku bisa berani, habis saja saya lewati, aman lagi masalah ini. Woh, 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 woh.